Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 16 sampai 21. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta, sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, pelihara lah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu, sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. 1 Timotius 6 ayat 18-19 Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta, sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Judul renungan kita hari ini adalah, mengubahkan hati kita, ditulis oleh, Mike Whitmer. Sahabat suara kasih, ketika mobil lama Vicky mogok dan tidak bisa diperbaiki lagi, Ia mulai mengumpulkan uang untuk membeli mobil baru, suatu hari, Chris, seorang pelanggan di restoran tempat Vicky bekerja, mendengar kebutuhannya itu. Saya terus memikirkannya, kata Chris, dan saya harus melakukan sesuatu. Akhirnya ia membeli mobil bekas milik anak lelakinya, yang baru saja mengiklankan mobilnya untuk dijual, memolesnya supaya terlihat lebih indah, lalu memberikan kuncinya kepada Vicky. Vicky sangat terkejut, orang mana yang berbuat begitu, katanya dengan perasaan takjub dan bersyukur. Firman Tuhan mendorong kita untuk hidup dengan tangan terbuka, memberikan apa yang bisa kita berikan dengan tulus hati, dan menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Rasul Paulus berkata, Peringatkanlah orang-orang kaya agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, kita tidak hanya sekadar berbuat baik di sana-sini, tetapi benar-benar memiliki gaya hidup yang suka memberi dengan tulus. Bermurah hati haruslah menjadi sesuatu yang normal dalam hidup kita. Jadilah murah hati dan suka memberi, demikian perintah kitab suci bagi hidup kita. Ketika kita hidup dengan tangan yang terbuka dan murah hati, kita tidak perlu takut berkekurangan. Sebaliknya Alkitab mengajarkan kepada kita, bahwa dalam kemurahan hati yang didasari rasa belas kasihan, kita akan mencapai hidup yang sebenarnya. Sahabat suara kasih, Pernahkah Anda merasa sulit berbagi? Bagaimana kemurahan hati Allah, dapat mendorong Anda untuk memberi dengan lebih tulus, marilah kita renungkan. Hidup sejati di dalam Tuhan, berarti kita tidak menggenggam milik kita terlalu erat, tetapi rela memberikannya kepada sesama kita yang membutuhkan, dengan memberi dengan tulus hati. Bapak, kami tidak ingin menggenggam erat-erat apa yang kami punya, kami ingin menjadi murah hati seperti Engkau, ubahlah hati kami Bapak, dan tolong kami agar dapat memberi dengan tulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.